Dan kita beralih ke informasi lain ya pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2 Iskandar Hasan dan Hafiz Thohir meraih suara terbanyak di kota Lubuklinggau berdasarkan penghitungan yang diadakan oleh Des Pemilu Kada Kota Lubuklinggau dan tim kampanye Iskandar Hafiz. Berdasarkan hasil penghitungan, Iskandar Hafiz memperoleh suara 44 persen, namun berdasarkan Des Pemilu Kada pasangan Iskandar Hafiz mendapatkan 37 persen. Namun demikian, partisipasi pemilih dalam Pemilu Kada Sumatera Selatan angka golput mencapai 51 persen. Pengalat politik Kurniawan Eka Saputra menyatakan tingginya angka golput atau minimnya partisipasi pemilih di wilayah Kabupaten Musirawas dan kota Lubuklinggau disebabkan karena masyarakat yang lelah dengan sistem pemilu kada dan dapat juga disebabkan oleh kendala teknis. Jika angka golput nantinya sesuai dengan angka yang terlihat dalam real count, hingga di angka 50 persen lebih, maka Pilgub ini mengalahkan golput tertinggi yang pernah terjadi di kota Lubuklinggau pada pemilihan presiden tahun 2009 lalu yang mencapai 29 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.